Intro Sahabat kece, tantangan kontingen Indonesia untuk bisa memenuhi target masuk peringkat pertama atau kedua dalam SEA Games 2023 di Kamboja terlihat semakin berat. Pada hari keempat, selasa 9 Mei, tim merah putih melorot ke posisi kelima kelas men perolehan medali. Dengan tambahan hanya 3 medali emas plus 3 perak dan 9 perunggu, Indonesia kini mengantongi 25 emas, 22 perak, dan 52 perunggu. Dalam kelas men medali Indonesia tergeser oleh Filipina yang sama-sama mengantongi 25 emas. Filipina naik ke urutan keempat menggeser posisi Indonesia karena menang dalam jumlah perak 39 dan perunggu 42. Di papan atas kelas men terjadi perubahan posisi ketika tuan rumah Kamboja yang hari-hari sebelumnya memimpin kini terdepak ke urutan ketiga dengan 39 emas, 39 perak, dan 39 perunggu. Thailand yang sejauh ini masih memegang supremasi olahraga di Asia Tenggara. Kini memimpin perolehan medali dengan 40 emas, 30 perak, dan 45 perunggu di susul Vietnam pada urutan kedua dengan 39 emas, 39 perak, dan 46 perunggu. Meskipun tergeser dari peringkat atas, kiprah Kamboja, sejauh ini patut diapresiasi karena mereka telah mampu memaksimalkan peluang pada cabang-cabang olahraga yang menjadi andalanya. Di antara pundi-pundi emas tuan rumah adalah pada cabang olahraga bela diri tradisional, Kun Bukator, dan Kun Kemer, di mana mereka merebut 10 medali emas serta 12 emas dari cabang olahraga Vovinam. Kamboja yang pada edisi-edisi SEA Games sebelumnya selalu berada di peringkat bawah, kini juga bisa menjuarai cabang-cabang yang lainnya seperti sepak takraw, esports, dan jiu-jitsu. Meski demikian, ketangguhan mereka akan diuji pada hari-hari berikutnya, di mana banyak pertandingan cabang-cabang olimpiade. Sementara itu tambahan medali emas bagi Indonesia diraih melalui tenis berku putri, soft tenis, dan dari cabang bela diri Vovinam. Tim tenis putri Indonesia berhasil mencatat sejarah dengan kembali meraih medali emas SEA Games setelah menunggu hampir 18 tahun. Pada pertandingan SEA Games 2023 Kamboja, tim tenis berku putri Indonesia yang terdiri atas tunggal putri Aldila Sujati. Tunggal kedua, Bliska Medali Nugroho dan pasangan Aldila Sujati Jesse Rumpis berhasil menaklukkan Rekutailan 2-1. Keberhasilan Aldila dan kawan-kawan di Kamboja ini memberi kesan yang sangat berarti bagi kebangkitan tenis putri Indonesia, karena ini adalah emas pertama sejak generasi winner prakusya menjuarai SEA Games pada 2005. Sukses tenis berku putri ini setidaknya juga mengobati kekecewaan atas tersingkirnya tim tenis berku putra Indonesia di semifinal. Pada cabang Fofinam, atlet-atlet Indonesia juga mencatat prestasi yang cukup bagus meskipun tidak mampu meredam dominasi tuan rumah Kamboja. Dalam laga hari terakhir Fofinam, selasa Indonesia menambah satu medali emas sehingga total sudah mengantongi tiga emas dari cabang olahraga bela diri tradisional asal Vietnam itu. Medali emas terakhir Indonesia diberoleh di kategori Naipfom Gandaputri yang diperkuat oleh Putuwahana Mahayoni dan Nimada Purnami. Mereka meraih skor tertinggi melawan para pesaingnya yakni 267. Tambahan medali emas bagi kontingen Indonesia diraih pada cabang soft tenis di nomor berku putra yang berhasil mengalahkan Thailand di partai final. Terima kasih telah menonton!